Halo sahabat, saya Giryanto Chandra Wijaya, biasa dipanggil giri saja. Profisi saya, dokter spesialis syaraf, bagian negeri, sipil, rumah sakit umum daerah Koja, Jakarta Utara, yang telah menjalani masa pensiun sejak akhir 2015. Saat ini, saya lebih banyak menjalankan profesi saya di seluruh hospital sleeper village. Di masa pensiun ini, saya mempunyai lebih banyak waktu untuk kegiatan-kegiatan di luar profesi pekerjaan saya sebagai seorang dokter. Untuk itu, saya mulai mengisi waktunya yang luang dengan kembali kepada hobi yang lama, yaitu fotografi. Saya mulai mengikuti kursus-kursus fotografi untuk mengupdate ilmu fotografi yang sekarang sudah menjadi era digital. Dari kegiatan kursus-kursus tersebut, saya mulai banyak berkenalan dengan sesama pehobi foto, dan tidak jarang kita pergi foto hunting bersama. Dari sinilah awal saya mulai mengenal Galeri Fotografi Indonesia, atau sering disingkat dengan GPI. Pada tanggal 28 Mei 2018, saya tercatat sebagai member baru dari GPI. Untuk beberapa waktu, saya hanya sekedar melihat-lihat foto saja di web GPI, sambil mengamati manfaat dari GPI ini. Beberapa kali mencoba mengupload foto-foto yang saya anggap terbaik, tapi kok tidak mendapat apresiasi? Sampai pada suatu hari, foto saya mendapat apresiasi yang pertama. Apresiasi ini menyemangati saya untuk mengupload foto-foto berikutnya. Dengan mengisi kriteria-kriteria foto yang baik, sering-sering melihat foto sesama fotografer yang mendapat apresiasi, saya sampai pada kesimpulan bahwa Galeri Fotografi adalah suatu ruang untuk belajar melihat cahaya, mengatur waktu, dan juga komposisi. Pada tanggal 9 Maret 2019, saya dinyatakan layak untuk masuk level yang lebih tinggi, yaitu Galeri Fotografi Indonesia Titanium. Ibarat menabung, demi apresiasi saya kumpulkan, mulai dari best pictures, Ibarat menabung, foto of the day, foto of the week, foto of the month, dan yang paling mengejutkan dan membuat saya berbangga adalah salah satu foto saya mendapat kriteria foto of the year. Satu lagi, saya mendapat kesempatan untuk ikut perlombaan foto di Korea. Sekalipun belum mendapat apresiasi foto saya tercantum di katalog pameran foto Korea tersebut. Pada tanggal 9 April 2020, saya dinyatakan sebagai kandidat ujian foto Super Titanium 2020. hati saya sempat dakdikduk karena saya merasa belum siap dan materi ujiannya tidak jelas. Salah satu yang membuat saya ingin mundur adalah perlunya ketampilan Photoshop untuk mengirim tugas-tugas karya foto. Beruntung sekali, pada kesempatan yang sempit itu, saya dapat mengikuti kursus dasar Photoshop. Dengan modal ini, saya memberanikan diri maju sebagai peserta ujian Super Titanium 2020. Lama ujian ini, 6 bulan dibagi menjadi babak penyisian, semifinal, dan akhirnya final. Dengan peraturan-peraturan yang dibuat, sangat ketat, tanpa tahu siapa saja yang menilai, dan atas dasar apa penilihan itu dibuat, para peserta mendapat tugas setiap 5 hari dan harus diselesaikan tepat waktu. Tidak bisa dipungkiri, kondisi seperti ini sempat mengganggu tidur ya. Juga keluarga, saudara, dan teman-teman. Puji syukur kepada Allah yang mahu kuasa. Pada tanggal 8 Desember 2020, setelah 6 bulan berjuang, saya dinyatakan sebagai salah satu dari 8 orang yang lulus pada ujian Titanium 2020 ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan saya mengucapkan puji syukur kepada Allah yang mahu kuasa, bahwa atas perkenannya, saya dapat menyelesaikan ujian Super Titanium 2020 ini dengan baik, dan selalu dalam keadaan sehat walafiat pada masa pandemi COVID ini. Kepada Bapak Jeffrey Suryanto, founder Galeri Fotografi Indonesia, terima kasih banyak, karena saya sudah mendapat kesempatan dalam wadah ini untuk menimba dan berbagi ilmu fotografi dengan sesama fotografer yang lain. Kepada tim admin, panitia, dan tim juri Super Titanium 2020, terima kasih banyak atas segala jeripayan dan waktunya untuk menyiapkan materi-materi ujian, melakukan penelian, dan hal-hal lainnya sehingga ujian ini berjalan lancar. Terima kasih kepada Bapak atau Dr. Bernard Chandra yang telah mengenakan GPI kepada saya sebagai wadah untuk berkarya. Terima kasih juga kepada istri saya, Dr. Sian dan anak saya Renjana yang selalu diganggu untuk membantu mengerjakan tugas-tugas yang diminta. Dan tak lupa juga kepada saudara, teman, dan semua yang telah berkontribusi selama ujian ST 2020 ini berlangsung. Dan terakhir, dari saya sendiri, terima kasih banyak GPI atas mencapai predikat fotografi terbaik yang sudah didapat saat ini. Predikat fotografer terbaik adalah sebuah model awal untuk berkarya menjadi yang lebih baik lagi. Semoga GPI makin maju dan sukses dalam mengemban visi dan misinya. Bravo! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!